Kepala Seksi Operasi Sudin Hub Jakarta Barat Afandi Nofrisal mengonfirmasi terkait video viral seorang oknum berseragam dinas perhubungan memaksa minta uang rokok kepada sopir. Dalam video yang beredar, oknum bisuk tersebut sedang bernegosiasi dengan sopir pikap terkait uang rokok di Jalan Daan Mogot, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Video itu pertama kali mencuat usai diunggah oleh akun TikTok at Yasuza 90 Garis Bawah, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024, lalu. Dalam video tersebut, nampak seorang petugas berpakaian disuk memaksa seorang sopir pikap memberinya uang rokok lantaran dianggap melanggar aturan parkir. Terdengar pula, suara gusar dari sang sopir pikap kala menimpali permintaan oknum disuk tersebut. Pasalnya, oknum disuk tersebut tak henti-hentinya memaksa sopir pikap memberinya uang rokok, meski sopir itu mengaku sudah tak memiliki uang lagi. Mendengar jawaban oknum disuk tersebut, sang sopir akhirnya memperlihatkan isi dompetnya yang hanya sisa dua lembar. Yakni, uang 50 ribu rupiah dan 2 ribu rupiah. Oknum disuk itu sempat menasehati sang sopir pikap dengan mengatakan jangan mau kerja jika tidak dibayar. Namun dengan nada rendahnya, sopir pikap mengatakan bahwa kala itu ia mengurusi angkutan pelanggannya dan akan dibayar jika semua pekerjaan selesai dilakukannya. Akan tetapi, belumlah pekerjaannya selesai, ia sudah ditagi oleh oknum disuk itu. Alih-alih merasa kasihan, oknum disuk itu justru sedikit menampilkan kuasanya dengan menyudutkan sang sopir pikap. Terkait video viral tersebut, Kepala Seksi Operasi Sudin Hub Jakarta Barat Afandi Nofrisal mengungkapkan bahwa oknum itu bukan merupakan anggotanya. Hanya saja, ia membenarkan bahwa kejadian itu ada di wilayah Jakarta Barat. Terima kasih telah menonton!